Intro Halo Minfluorians, kita mulai gini bersama Minfluorians yang saya ketemu edukasi kalian sebetar tanaman hias kalau ketemu tanaman hias pasti sering banget kan ketemu sama tanaman satu ini ya bener-bener, suku len gimana mau enggak safok warnanya sih cantik-cantik dan bentuknya unik-unik kayak gini jadi paling cukup gak sih? tapi jangan dicupit ya, nanti suku len kalian mat yuk kasih kalian memperalatan tanaman satu ini jangan lebih bingung karena di video kali ini Minfluor akan berbagi tips and tricks bagaimana sih cara merawat suku len yang baik dan benar untuk para pula jadi peserta lompat video-nya sampai akhir ya tips yang pertama kita wajib mengenal tanaman suku len dengan mengenal tanaman dengan baik maka akan mengutai bagi kita dalam melakukan perawatan tanaman suku len merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki pajaan tubuh yang tepat dan berdaging dan memiliki kandungan air yang sangat tinggi kata suku len berasal dari bahasa latin yaitu sukus yang berarti cairan karena tanaman ini menyimpan kandungan air pada patan hendainya tanaman jenis ini sangat digemari oleh banyak orang karena ukurannya kecil, bentuk yang unik, dan juga warna yang indah tips yang kedua tanaman hias yang termasuk ke dalam kelompok suku len ini dapat tumbuh atau bertahan hidup di suatu lingkungan yang cukup bersang atau panas dengan kata lain, tanaman hias ini sangat tahan dengan keadaan kering sehingga jangan terlalu sering menyiram ya cukup ketika media tanam sudah kering kita bisa melihat bagian dasar pot tanaman jika media tanam di bagian bawah sudah kering seperti ini berarti tanaman suku len sudah siap untuk disiram karena terkadang media tanam bagian atas sudah kering tapi bagian bawah masih lembab tips yang ketiga jika suku len kalian dilebaran dalam pot maka perhatikan pot yang digunakan tanaman suku len tidak menyukai kelembapan maka gunakan pot yang memiliki lebih dari nasa seperti ini hal ini bertujuan agar tidak ada air yang terkena di dalam pot selain itu, reff gunakan pot yang berukuran diameter 8 atau 10 sesuaikan dengan ukuran suku len yang wifl len punya ya tips yang keempat suku len masih berkena sinam matahari sepatutnya pusat suku len menyukai pepala sinam matahari langsung minimal 5 jam per hari terutama jenis yang berasal dari daerah gurun atau iklim semi gurun nah cara membedakannya adalah dengan adanya bedak pada suku len atau farina farina ini merupakan pelindung daun suku len agar tidak mudah terbatas jika terkena sinam matahari secara langsung tapi kalau suku len yang tidak memiliki farina usahakan jangan terkena sinam matahari secara langsung ya namun hindari papan sinam matahari langsung yang terlalu panas dan terik pada siang hari tips yang kelima dalam menanam suku len yang paling penting adalah media tanam yang poros apa sih yang dimaksud media tanam poros? yaitu media tanam yang tidak mengendapkan air terlalu lama untuk media tanamnya bisa menggunakan campuran sekal bakar atau mentah dan juga pasir malang atau kalau mifel yang tidak mau ribut di mitrafora tersedia nih campuran media tanam khusus untuk suku len dan juga kaktus selain lebih mudah campuran media tanam yang ini lebih lengkap nutrisinya tips yang terakhir sepetu tanaman lainnya suku len ini juga rentan terhadap hama loh hama yang sering ada pada suku len adalah kutu putih dan juga semut untuk tanaman yang sudah berserang hama wajib disempat dengan insektisida seminggu sekali sampai hamanya hilang ya untuk perawatan cukup disempat 1 bulan sekali ini yang perlu diingat ya ketika melakukan penyebutan insektisida pada tanaman jangan dilakukan bersamaan dengan pembelian peper wajib disedat 2-3 hari agar suku len tidak kemanasan dan mati gimana? ternyata gampang beramatkan merawat suku len ini? jadi sekarang gak usah ragu-ragu ya buat beli suku len di toko tanaman hias apalagi kalau belinya di mintaflora boleh banget ya secara online atau secara offline semoga tips dari mintflow bermanfaat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selain tertinggalan video terbaru lainnya sampai jumpa! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!